suatu study case di tempat kerja antara seorang karyawan, seorang talent, seorang employee dengan atasannya seorang karyawan tersebut sebutkan saja namanya adalah si A dan si A ini punya atasan namanya si B dan ketika si A sudah siap-siap untuk mau pulang karena dia bekerja dari jam 9 sampai jam 5 pokoknya pekerjaan 8 jam dia shift pagi dan tiba-tiba dapat informasi lah itu anaknya katanya sakit dia dapat informasi dari suaminya dan segera dia bergegas dan dia mau pamit kepada atasannya pak saya mau pulang dulu ya pak saya kerjaannya udah selesai eh tunggu dulu kenapa kamu harus pulang itulah jawaban atasannya dan atasannya ternyata menyuruh dia untuk stay untuk stay dan si A tersebut ternyata disuruh untuk stay satu jam lagi untuk menyelesaikan report yang harus diselesaikan oleh atasan dan harus direport malam itu juga tapi atasan juga dalam keadaan sibuk sehingga atasan menyuruh isi B menyuruh si A tersebut untuk stay back dan si A langsung memberitahukan iya pak tapi anak saya sakit saya dapat informasi dari suami saya saya boleh gak taking care anak saya dulu kan lagian kerjaan saya sudah selesai dan atasan semakin menekan saya sudah bilang bahwa ini ada tanggung jawab yang tiba-tiba saya dapatkan dan saya minta Anda bantu saya ini adalah report dan Anda juga sering melakukan report ini boleh gak tunggu sebentar Anda paling cuma perlu waktu 40 sampai 1 jam untuk menyelesaikan report ini ini penting ayolah iya pak tapi anak saya sakit bapak gak punya empati sedikit kepada saya wah semakin tegang nih keadaannya saya punya empati tapi saya minta kamu stay back dulu wah atasan semakin kencang saya gak bisa pak saya harus pulang yaudah kalau kamu mau pulang kalau kamu pulang dan kamu gak bantu saya besok kamu gak usah balik lagi ke sini dengan muka yang kencang atasan memperlihatkan muka yang kencang dan akhirnya si A si employee si karyawan si talent ini akhirnya dia diem dan dia shock dan dia emosinya meluap-luap tapi dia tahan dan akhirnya dia pulang dan dia tetap pulang dan anda bisa bayangkan kalau cerita ini diteruskan kira-kira apa yang akan terjadi kemudian hari apakah hubungan atasan dan talent atau employee atau staff ini akan membaik apakah staff ini akan bekerja dengan tenang ketika dia selalu bertemu dengan atasan setelah kejadian ini wow itu sangat tidak menyenangkan dan itulah yang saya sebut dalam keadaan ini saya ingin memberitahukan meng-sharing bahwa jangan kita selalu tergantung akan belas kasihan orang lain jadi bagaimana dong yang harus kita lakukan dalam keadaan tersebut kita kan harus jaga anak kita dan jawaban saya adalah ingat dua orang berkomunikasi berarti dua orang mempunyai persepsi yang berbeda kalau persepsi dari employee karyawan talent staff dia akan bilang kayak gini kenapa sih atasannya bukannya dia berempati sedikit coba kalau dia punya anak terus dalam keadaan seperti kayak gini terus saya gituin kepada dia so itulah persepsi staff bahwa staff berharap bahwa atasan atau si B atau orang lain itu langsung memahami apa yang ada di pikiran dia dan apa yang ada dirasakan oleh staff tersebut it's impossible karena orang tersebut punya pikiran sendiri punya pengalaman punya experience punya emosi sendiri sedangkan atasan juga punya pengalaman experience pikiran emosi sendiri kalau gak dikomunikasikan maka masing-masing punya pengalaman pikiran emosi sendiri atasan mungkin berpikir seperti kayak gini waduh saya dapat saya dapat tahun job yang tiba-tiba juga nih dari dari atasan saya juga dan saya harus selesaikan sedangkan saya ada tahun job yang lain aduh siapa yang masih sisa disini siapa yang masih belum pulang oh ini dia nah dia melihat si A dan dia minta tolong si A karena kalau mau dipikir-pikir si A itu mampu melakukannya dia minta boleh dong stay back satu jam 40 menit sampai satu jam saya juga tahu kamu pasti bisa selesaikan report ini saya minta tolong karena saya juga ada tanggung jawab yang lain saya harus taking care VFIP yang sekarang ini saya gak bisa tinggalkan hanya kamu bisa bantu saya tolong nah atasan dalam keadaan ini dia mindsetnya pemikirannya emosinya feelingnya adalah dia juga tertekan dia juga tertekan dan kalau selainnya atasan memaksa juga bahwa kepada si A kamu gak tahu ya perasaan saya saya juga tertekan tapi kan kalau sebagai atasan biasanya mereka punya ego mereka juga punya hal-hal yang mereka gak mau tunjukkan so jadi komunikasinya gak nyambung masing-masing punya persepsi feeling emosi masing-masing so untuk itu komunikasi itu sangat-sangat berguna untuk itu kontrol diri itu sangat-sangat berguna jadi gimana solusinya kalau saya jadi si A kalau saya jadi si karyawan talent employee staff tersebut maka pertama saya harus melatih kemampuan saya untuk mengkontrol diri saya harus paham bahwa ini adalah bisnis kadang-kadang kalau mau menyelesaikan pekerjaan itu gampang kalau kita sudah tahu bagaimana menyelesaikan pekerjaan berapa lama pekerjaan itu bisa saya selesaikan itu kalau ada di pikiran kita tapi bisa aja kan ada pekerjaan yang lain tiba-tiba diberikan oleh orang ketiga memberikannya kepada si B yaitu atasan dan atasan juga dalam keadaan situasi yang boleh dikatain adalah mendesak juga dan dia punya power untuk memberikan delegasi kepada bawahannya dia kepada si A ini si talent ini dan ketika dia memberikannya maka konteksnya adalah saya sebagai A tidak dalam kategori saya mengkontrol pekerjaan tersebut that's why untuk itu sangat penting untuk mengkontrol diri kontrol diri maksudnya adalah balik kepada reality bahwa saya fungsinya sebagai talent sebagai staff saya harus membantu tugas-tugas yang ada di dalam lingkungan pekerjaan saya termasuk membantu ketika tiba-tiba ada pekerjaan tambahan nah bagaimana dengan keadaan di keluarga saya nah keadaan di keluarga saya misalnya anak saya sakit saya bisa bernegosiasi saya bisa memberikan informasi tapi memberikannya dengan tenang saya bisa bilang seperti ini oke suami tolong ya taking care dulu ya saya mau coba negosiasi dengan atasan saya siapa tahu saya diperbolehkan tapi kalau saya tidak diperbolehkan untuk pulang cepat pulang sekarang juga tolong ya pahami ya bahwa saya nanti akan menyelesaikan pekerjaan secepatnya dan saya akan nyusul di rumah tolong taking care dulu anak kita dan setelah itu ketemu atasan dan ngomong baik-baik pak kak ibu kalau itu adalah atasannya saya memberitahukan saya sudah selesai kerja ini udah jam 5 lewat 20 saya harus saya sudah selesai pekerjaan saya dan shift saya sudah habis dan saya dapat informasi barusan juga dari suami saya bawa anak saya sakit dan saya sepertinya perlu mengunjungi anak saya tapi walaupun ada suami saya yang taking care tapi pak saya boleh tanya apakah bapak ada tugas yang perlu bapak delegasikan kepada saya yang mendadak mungkin yang saya perlu bantu saya bisa bantu tapi saya boleh gak bantu bapak hanya dengan waktu 1 jam kalau itu pun berkenan gimana pak kalau atasan tersebut diinformasikan seperti itu ada gak kemungkinan atasan seperti ini oh si A ini si staff ini si talent ini dia ngomongnya baik dia gak ada bermasuk untuk menelantarkan pekerjaan saya dia tidak ada maksud untuk tidak meng-support saya maka saya rasa bahwa kayaknya masuk akal gak apa-apa deh oke gak apa-apa deh kamu pulang aja nanti saya kasih saya cari orang lain aja atau kalau kamu bisa bantu orang lain yang belum pulang boleh panggilkan ke saya nanti saya akan ngasih tugasnya kepada dia dan kamu tetap akan pulang kasihan anak kamu sakit bisa gak atasan juga berubah tapi kalau kita sebagai staff juga menggunakan cara-cara yang berbeda kita juga harus berubah duluan so bagaimana menurut Anda masuk akal so kalau masuk akal silakan Anda pahami lagi dan coba diimplementasikan dipraktekan ketika dalam keadaan yang mendesak Anda bisa berkomunikasi dengan baik-baik namanya itu adalah komunikasi asertif berani mengutarakan pendapat Anda berani memberitahukan keadaan Anda berani memberitahukan intensi keinginan Anda kepada siapapun including atasan tapi kasih tahunya dengan baik-baik so sekian terima kasih semoga insight ini bermanfaat bye